Al-Fatihah 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 InsyaAllah Baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Sebelum kita mula Saya minta bantuan Daripada tuan-tuan dan perempuan Tolong like Dan share live kita Pada petang ini Semoga lebih ramai lagi Yang akan sama-sama dapat Manfaatnya InsyaAllah Baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Boleh buka Al-Quran Buka surat 519 519 InsyaAllah Okey baik Jadi seperti biasa Saya akan baca dulu Satu persatu Saya akan terangkan hukumnya Dan pada hujungnya nanti Kita akan baca semula Bersama-sama InsyaAllah Okey baik Kita mulakan dengan Lafaz isti'adah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Okey ayat 16 Walakad khalaqnal insana Wa na'alamu ma tuwaswisu bihi nafstuh Okey Kita pergi satu persatu Satu persatu hukum tajuknya Walakad khalaqnal Walakad Huruf dal Huruf kolkolah Huruf qaf pun Sama juga huruf kolkolah Jadi bila dia mati pada tengah-tengah ayat Ataupun tengah-tengah kalimah Maksudnya dia Kolkolah suhra Kolkolah suhra Melantun Walakad khalaqnal Walakad khalaqnal Jangan baca Walakad khalaqnal Tak nak melantun eh Walakad khalaqnal Alif lam Qomariyah Ada Hamzah wasol Kemudian lamnya Lam yang bertanda mati Kholakad khalaqnal Ya kecil Sebelum dia huruf Ha yang berbaris bawah Ini pun ada Wow kecil Sebelum dia huruf Ha yang berbaris depan Jadi inilah yang namanya Maksillah Qosirah Dibaca dua harukat Dibaca dua harukat Kalau sambung Contoh Kalau sambung Dua harukat Tapi kalau berhenti Kita kena matikan terus Contoh kalau berhenti Ataupun Nafsuh Kalau Kalau berhenti Kalau sambung Dua harukat Baik Wa nahnu Aqaqrabu Ilayhi Minhab Lilwarid Wa nahnu Aqaq Huruf Qa Huruf Qolqolah Jadi dia duduk Dekat tengah-tengah Qolqolah Sugrah Melantun Aqaqrabu Ilayhi Minhab Kali lagi Qolqolah Sugrah Warid Dekat sini Dia akan jadi Qolqolah Qubrah Kenapa Qolqolah Qubrah Sebab Dekat ni Dia Huruf Qolqolah Yang berada pada Hujung ayat Hujung ayat Bila ada hujung ayat Dia akan jadi Qubrah Kalau tengah-tengah Sugrah Okey Minhab Lilwarid Okey Nama pun Qolqolah Jadi mesti Kena melantun Jangan baca Hab Lilwarid Tak nak Salah Konsep yang sama Kita apply juga Dekat surah Al-Ikhlas Contohnya Qolhu Wallahu Ahad Itu pun sama juga Qolqolah Kubrah Sebab dia berada Pada hujung ayat Dekat situ Dekat situ ramai Sangat yang 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 Baca salah Biasanya Kulhu Kulhu Wallahu Wallahu Assamad Lam Yalid Wallam Yulad Wallam Yakullahu Kufuan Ahad Tak nak Kan semua Dekat ada Kan ada Kol-kolah Dekat hujung kan Jadi Baca Melantun Kulhu Wallahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Wallam Yulad Wallam Yakullahu Kufuan Ahad Boleh ya Jadi kita ulang Walaqad Khalaqna Walaqad Khalaqna Al-Insana Wa Na'alam Ma Tuwas Wisubih Nafsuh Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Hab Lil Warid Baik Terusnya Ayat 17 Izz Yatalaqal Mutalaqyani Anil Yamini Wa Anish Mali Ka'id Izz Yata Izz Huruf Zal Tuan-tuan Puan-puan Jangan baca Izz Zal Makhrasnya Makhrasnya Berada pada Hujung lidah Izz Izz Pastikan lidah terkeluar sedikit Izz Yatalaqal Jangan Izz Izz Lembuk je Izz Izz Satu lagi Jangan baca melantun Huruf Zal Bukan huruf Polkola Mungkin dekat sini Akan ada yang baca Izz Yatalaq Tidak-kadang dia tak perasan Benda ni memang sekali pandang je Izz Yatalaq Tak nak Izz Izz Walaupun sedikit Tak nak Matikan terus Izz Yatalaq Izz Yatalaq Kalmutalqiyani Anil yamini Wa'anish Malik Ka'id Ka'id Baik Seterusnya Ma'yalfidhu Min Qawlin Illa Ledayhi Raqibun Atid Ma'yalfidhu Min Qawlin Ma'yalfidhu Zha Huruf Zha Jangan baca Ma'yalfidhu Ma'yalfidhu Zha Lembuk je Min Min Kusum Bertemu dengan Qaw Ikhpa Hakiki Dibaca dengan Dua Harokat Min Ka'ulin Ini pun sama Tuan-tuan dan perempuan Bukan Min Ka'ulin Bukan Min Ka'u Bukan K-A-U Tapi Q-O-U Min Ka'ulin Min Ka'ulin Tanwin Selari Bertemu dengan Hamzah Dibaca Jelas Dan Terang Baik Tanwin Selari Nun Yang bertanda Mati Dan Tanwin 69 Tiga-tiga Ini duduk Dalam Satu Kategori Ataupun Satu Kumpulan Jadi Bila Jumpa dengan Baris-baris ni Baris Tanwin Selari Tanwin 69 Dengan Nun Mati Dia akan jadi Idhar Halki Jelas dan terang Ini pun sama Idhar Halki Rokibun Arti Jelas Maksudnya kita jelaskan terus Jangan Rokibun Arti Salah Rokibun Terus Rokibun B-U-N Rokibun Atid Kual-kualah Kubra Atid Melantun Baik Terusnya 19 Hamzah Dengan Umbak Rindu Dalam Satu Kalimah Yaitu Wajah Wajah Satu Kalimah Lagipun Hamzah Hamzah Sahaja Dia tak ada Dia tak ada Alif Dia tak ada Alif Jadi Dia Wajib Mut Tasil Empat Atau Lima Harum Sakrat Uruf Kaf Dibaca Berangin Hamas Sakratul Mautibil Hak Sakratul Alif Lam Komariah Mautibil Sekali lagi Alif Lam Komariah Maut Mauti Bil Hak Kok Dekat sini Dia akan jadi Kolkola Akbar Kalau dekat sini Kolkola Kubra Kolkola Kubra Kolkola Kubra Kenapa Kolkola Kubra Sebab dia berada pada hujung ayat Ini pun Dia akan jadi hujung ayat juga Sebab kita berhenti Sebab kita Wakafkan Tapi Kenapa Dia jadi Kolkola Akbar Sebab dia ada Sabdu Itu sahaja Cara nak ingat dia Paling Berat Paling Kuat Kolkola Akbar Sebab dia ada Sabdu Jadi bacaan dia Tak boleh baca Macam ni Ni kan kita baca Atid Jadi kat sini pun Kita tetap dia baca Bilhaqa Bilhaqa Tak boleh Dia akbar Dia lagi berat Bilhaqa Bilhaqa Ok baik Zalika ma kunta minhu tahid Zalika ma kunta ikhfa' hakiki Nun kosong bertemu dengan Ta ikhfa' hakiki Minhu Baik macam tadi saya cakap kan Tanwin selari Tanwin 69 Dan nun mati Tiga ni adalah Izhar halki Dibaca jelas dan terang Kunta minhu tahid Satu ha simpul Satu ha pedas Minhu Bukan minhu tahid Ataupun Minhu tahid Tak nak Minhu tahid Kolkola Kubara Ok baik kita ulang Semua wajah Wajahat Sakratul Mauti Bilhaqa Zalika ma kunta minhu tahid Ok baik Selanjutnya ayat Dua puluh Wa nufi khafis suh Dhalika yaumul wa'id Wa nufi khafis Khafis Alif lam syamsiyah Ada hamzah wasol Kemudian lamnya Lam kosong Kemudian huruf ketiga dia Bertanda Sabdu Wa nufi khafis Suh Ro Dibaca tebal Kerana apa? Kerana sebelum dia Berbaris depan Kita jangan tengok Ro ni berbaris bawah tau Jangan tengok Ro ni berbaris bawah Sebab Ro ni kita dah matikan Kita dah wakafkan Jadi apa yang kita kena tengok adalah Huruf sebelum dia berbaris apa Contoh lah Contoh Kalau ni baris Baris Bawahlah huruf soh ni Contoh Dia akan jadi Fisir Dia akan jadi nipis Sebab apa? Sebab dia baris bawah Tapi disebabkan dia baris depan Atau baris atas Jadi dia kena baca dengan Bacaan tebal Wa nufi khafis Suh Suh Okey baik Dhalika yaumul wa'id Dhalika yaumul wa'id Yau Yau ni adalah huruf Huruf lin Nama hukum dia huruf lin Macam mana kita nak tahu? Baik kita tengok dekat sini Huruf wa'u yang bertanda mati Sebelum dia berbaris atas Yau Dia turun Yau Macam ni pun sama juga Mau Yau Apa lagi? Contoh Kai Kau Dia huruf wa'u dan huruf ya Lay Lau Mau Mai Macam tu Bila dia turun je macam ni Dia akan jadi Huruf lin Yaumul wa'id Wa nufi khafis Sur Dhalika yaumul wa'id Baik seterusnya ayat 21 Waja'at Kullu nafsim Ma'aha Sa'ikum Wa syahid Waja'at Macam tadi juga Mat Wajib Mutasil Kullu nafsim Tanwin Tak selari Bertemu dengan Mim Idhamma'al Gunnah Dibaca dengung dua Harokat Kullu nafsim Ma'aha Sa'ikum Sa'ikum Mat Wajib Mutasil Ikum Ikum Tanwin 99 Bertemu dengan Waw Idhamma'al Gunnah Dibaca dengung dua Dibaca dengung dua Harokat Sa'ikum Wa syahid Jangan kurang dari dua harokat Mesti baca dua Dua harokat Sa'ikum Wa syahid Mulut ni kena pastikan Kena pastikan Dibaca Mulut kita pastikan Muncum Sebab apa? Sebab kita Masukkan Idham Masukkan Bersama-sama dengan Ikum Maksudnya Idhamma'al Gunnah Baik Wa jahat Wa jahat Kullu Nafsim Ma'aha Sa'ikum Wa syahid Baik Terus ni ayat 22 Baik Tapi sebelum tu Tuan-tuan dan perempuan Kalau ada yang baru masuk Kalau ada yang baru masuk Saya nak ucapkan Selamat Datang Ke dalam live kita Jadi untuk pengetahuan Kalau mungkin yang baru ikut kita Satu hari Dua hari kan Untuk pengetahuan Kita punya kelas Akan berjalan pada setiap hari Pada jam 3 petang Secara langsung Boleh tengok dekat Facebook Fatiha Kalau terlepas Boleh tengok Pada jam 10 malam Mungkin ada yang baru masuk Mungkin rasa dah terlambat ke apa Boleh tengok pada waktu malam Dari awal Pukul 10 malam 10 malam secara ulangan Kalau 10 malam tu pun Mungkin sibuk ke Ataupun Ngantuk ke Tertidur ke Dan sebagainya Boleh tengok semula Pada jam 7 pagi keesokannya Lepas subuh tu Pukul 7 pagi tu Okey Kita ada Keluarkan sekali lagi Siaran ulangannya Baik Jadi tuan-tuan dan perempuan Sekali lagi Saya nak ajak Tuan-tuan dan perempuan Siapa-siapa yang Mungkin join Join kita Tapi belum jadi ahli Jom Sama-sama join Jadi ahli cipai Quran Jadi bayarannya adalah Sebanyak RM250 Sekali sahaja Dan banyak kelebihan-kelebihan Yang tuan-tuan dan perempuan Akan dapat Salah satunya adalah Tuan-tuan dan perempuan Siapa-siapa yang jadi ahli cipai Quran Boleh dengarkan bacaan Sama ada Contohlah Contoh Selama ni kan Amalkan surah Al-Mu Surah Al-Waqi'ah Surah-surah Yelah surah-surah yang biasa kita baca kan Surah Yasin dan sebagainya Tapi kita tak tahu Selama ni kalau tak cek Betul ke salah ke kan Kita dah biasa baca Dah biasa baca Tapi tak tahu betul ke tak Biasa baca je Kalau kita dah biasa baca dengan yang salah Bahayalah je kan Baca-baca-baca Tapi salah So itulah tujuan kita dengarkan bacaan Untuk kita cek balik dekat mana yang salah Kalau mana yang salah Kita akan betulkan Kita akan amalkan yang Yang baru Jadi itulah tujuan kita buat sesi konsultasi Pun sama juga percuma Tak ada kenakan bayaran Dah termasuk dalam pakej 250 ringgit tersebut Ok baik Terusnya Ayat 22 Dua Bertemu dengan Tah Ikhfak hakiki Dibaca dengan dua Harokat Tanwin Tidak selari Bertemu dengan Mim Idhom ma'al gunnah Idhom ma'al gunnah Dengung dua Harokat Nun yang bertanda Mati Idhaharu halqi Jelas dan terang Nun kosong bertemu dengan Kah Ikhfak hakiki Dengung dua Harokat Rito Ak Rito Mat wajib mutasil Ak Kalau berhenti Pastikan Hamas Bunyi berangan Ak Kalau berhenti Fabasarukal Fabasarukal Yawmahadid Rukal Aliflam Qomariyah Yaw Yaw Huruflin Yawmahadid Ma pendek ya Jangan baca Yawmahadid Ah tak nak Ma ni satu Harokat sahaja Pendek sahaja Yawmahadid Kalau-kalak Qubra Lakad Kunta Fi Ghaflatim Min Hada Fakashafna An Karifah Ak Fabasarukal Yawmahadid Baik Seterusnya Ayat Dua puluh tiga Wa Kala Karinuhu Hada Malad Yawmahadid Wa Kala Karinuhu Mat Silah Kasirah Karimat Asli Dua Harokat Mat Silah Kasirah pun Dua Harokat Ha Mat Asli Da Mat Asli Ma Mat Asli Semua Mat Asli Dibaca Dua Harokat Wa Kala Karinuhu Hadamah Semua dua Harokat Ladai Yawmahadid Ladai Kual Kualah Kubra Wa Kuala Karinuhu Hada Ma Ladai Yawmahadid Al-Qiyafi Jahannam Kullak Kaffarin Anid Al-Qiyafi Jahannam Jahannam Nun yang bertanda Sabdu Wajibul Hunnah Dengung Duhar Kullak Kaffarin Anid Tanwin Selari Bertemu Dengan Ain Idhar Halki Jelas Dan Terang Al-Qiyafi Jahannam Kullak Kaffarin Anid Manna Ill Khairi Mu'tad Murib Manna Manna Baik Ini Tuan-Tuan Puan-Puan Kita tengok Dekat awal Huruf Mim ni Ada Tanda Sabdu Kan Ini Ada Tanda Sabdu Ni Kalau Misal Kata Dekat Sini Kita Tak Berhenti Tau Contoh Kita Baca Anidim Anidim Kalau Kita Tak Berhenti Boleh Je Kalau Tak Berhenti Tak Ada Masalah Pun Tapi Seeloknya Berhenti Sebab Dekat Sini Wakaf Yang Tam Maksudnya Wakaf Yang Semperna Anid Lepas Kalau Kita Nak Sambung Dekat Sini Kalau Kita Nak Mulakan Kita Tak Perlulah Dengung Kita Sabdu Kan Jadi Mungkin Kita Baca Manna Tak Perlu Sebab Dia Permulaan Permulaan Kita Baca Je Manna Manna Sabdu Ni Dah Tak Ada Kalau Kita Tak Sambung Dia Dia Tak Jadi Biasa Sahaja Manna Wajibul Hunnah Nun yang Bertanda Sabdu Manna Il Il Tanwin Tak Selari Bertemu Dengan Lam Idram Bila Hunnah Memasukkan Tan Per Dengung Jadi Bacaan Dia Manna Il Lil Itu Cara Yang Betul Manna Il Lil Khairi Mu'tad Murib Khai Khai Ya yang Bertanda Mati Sebelum Dia Berbaris Atas Khai Turunkan Khai Jadi Dia Uruf Lin Khairi Mu'tad Murib Idram Ma'al Hunnah Tan Win Tak Selari Bertemu Dengan Min Tid Ghamma Al Gun Murib Kol 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 Kubra Mu'tad Din Murib Baik Al Qiyah Al Qiyah Fi Jahannam Kull Keffar Anid Manna 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 Khairi Mu'tad Murib Terus Ini Ayat 26 6 Tanwin Tanwin Selari 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 Bertemu Dengan Hamzah Jelas Dan Terang Kalau Kita Berhenti Dekat Sini Contoh Contoh Kita Berhenti Dekat Sini Dia Jadi Akhar Akhar R Dibaca Tebal Kerana Sebelum Dia Berbaris Atas Akhar Kalau Berhenti Nampak Dia duduk Sebelah Sebelah Kita Nampak Beza Dia Macam Mana Ini Alif Lam Komari Ini Alif Lam Syams Ada Sabdu Kan Jangan Baca Sebab Ada Orang Baca Macam Itu Jadi Salah Kalau Yang Baca Bil Bil Yang Ada Lam Matinya Salah Sebab Dia Alif Lam Syams Siah Dia Akan Jadi Fil Azab Bish Shadid Bish Shadid Okey Baik Tulang Semula Alif 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 Shadid Okey Baik Seterusnya Ayat 27 Qala qarinuhu rabbana ma'atvaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id Qala qarinuhu rabbana ma'atvaituhu Boleh juga berhenti dekat sini kalau tak sampai Ataq gaituh ma'atvaituh Kenapa ma'atvaituh sebab hamzah dengan umbat dindu terpisah Ataq, ataq Qala qala suhra melantun Ataq gaituh Contoh kalau berhenti Kalau sambung Gaituhu wala Walakin ka walakin Nun kosong bertemu dengan ka Ikhfa hakiki dengung dua haraukan Walakin kana fi dhalalim ba'id Mim kecik ikunya ke bawah bertemu dengan ba Ikhlaf Dibaca dengung juga dua haraukan Dhalalim ba'id Baik kita ulang semula Qala qarinuhu rabbana ma'atvaituh Walakin kana fi dhalalim ba'id Baik, seterusnya ayat 28 Qala la takhtashimu lada'ya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id Qala la takhtashimu lada'ya waqad qaddamtu Waqad qaddamtu Waqad Qala suhra Qaddamtu Mim yang bertanda mati Idharu syafawi Mim yang bertanda mati Idharu syafawi Bertemulah dia dengan apa-apa huruf sekalipun Tetap juga dia Idharu syafawi Waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id Ini pun satu je dalam hukum tajwid Mim kosong bertemu bah Satu sahaja Mim kosong bertemu bah Ikhfaq syafawi Ikhfaq syafawi Ilaikum bilwa'id Qala la takhtashimu lada'ya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id Ma yubaddalul qawlu lada'ya wa ma'ana bi'zallamil lil'abid Ma yubaddalul qawlu Qawlu eh Bukan kaulu eh Qawlu Qawlu lada'ya wa ma'amat jais Kenapa? Sebab Hamzah dengan ombak rindu terpisah Wa ma'ana bi'zallamil Mil Alif lam Eh ma'ak Idham Bila gunna Bi'zallamil lil'abid Ma yubaddalul qawlu lada'ya wa ma'ana bi'zallamil lil'abid Mil eh M-I-L eh Bukan Mil Mil Salah Mil Idham Bila gunna Jadi tak dengung Memasukkan tanpa dengung Mil-lil Mil-lil M-I-L L-I-L Mil-lil Abid Oke baik Seterusnya ayat 30 Yawma nakulu Lijahannam Halim tala'ti Watakulu Halim Mazid Yawma nakulu Yaw huruf lin Nakulu Mat asli Dua harokat Luli Jahannam Jahannam Nun yang bertanda Sabdu Wajibul gunna Dengung Dua harokat Lijahannam Halim Talak Ti Watakulu Hal Mim Mazid Nun kosong Bertemu dengan Mim sabdu Idram Ma'al Gunnah Jadi Terus Masuk Dengung Mim Terus masuk Dekat Mim Yang bertanda Sabdu Jangan baca Mim Mazid Mim Tak Itu kalau macam itu Tak masuk Kan dalam mana Idram kan Kena masuk So Bacaan dia Mim Terus masuk Bersama-sama Dengung Dua harokat Min Mazid Kau-kau lah Kubara Baik Kita langsung Mula Yawma Nakulu Lijahannam Halim Talak Ti Watakulu Hal Min Mazid Selanjutnya Wa uz Lifat Il Jannat Lil Muttak Ina Ghair Ba'id Wa uz Lifat Wa uz Huruf Zai Bukan huruf Kol Kolah Tuan-tuan dan perempuan Saya tegur Sebab Ada di kalangan kita Yang mungkin terlepas pandang Selama ni Baca Wa uz Lifat Wa uz Wa uz Li Wa uz Li Wa uz Li Wa uz Z tu tak nak Wa uz Li Tak nak Matikan terus Wa uz Lifat Wa uz Lifat Baik Boleh Jannat Lill Muttak Naghaira Ba'id Wa uz Lifat Il Jannat Natulil Wa uz Lifat Il Jannat Lill Muttak Naghaira Ba'id Hadamatu Hadamatu Adu Nalikulli Awwa Bin Hafib Hadamatu Adu Hadamatu Hadamatu Adu Hamat Asli Zamat Asli Mamat Asli Tumat Asli Dumat Mad Asli Semua Mad Asli Dibaca Dua Harokat Hadamatu Adu Okay Yang Mad Asli Sahaja Dua Harokat Jangan Jangan saya Kata Semua Baca Dua Harokat Terus Baca Dua Harokat Semua Mad Asli Sahaja Jangan Baca Hadamatu Adun Nalikulli Macam tu Yang Asli Sahaja Ada Alif Kecik Ada Alif Sebelum Dia Baris Atas Ada Alif Sebelum Baris Atas Wow Sebelum Dia Baris Depan Macam tu Itu namanya Mad Asli Hadamatu Adun Nalikulli Awwa Bin Hafib Awwa Yang bertanda Sablu Tekankan Awwa Bin Hafib Tanwin Selari Idhar Halki Jelas Dan terang Awwa Bin Hafib Dua Dua Macam mana Nang sebut huruf Dua Setiap hari saya pesan Berada pada Hujung Hujung lidah Hafib Hafib Ok Jangan Hafib Kalau kita Tengok Macam mana Nak sebut Kalau kita Bentukkan Mulut Itu pun Kita dah Boleh baca Dengan betul Hafib Ok Baik Azamatu Adun Nalikulli Awwa Bin Hafib Hafib Ok Baik Man Man Khashiyar Rahmana Bil Ghaybi Wajah Bi Kalb Munib Man Khashiyar Dunia bertanda Mati Idhar Halki Khashiyar Rahmana Khashiyar Alif Lam Syamsiyah Bil Alif Lam Komaryah Ini Alif Lam Syamsiyah Ini Alif Lam Komaryah Khashiyar Rahmana Bil Ghaybi Wajah 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 Amat Wajib Mutasil Abi Kalb Munib Tanwin Tak selari Bertemu Dengan Mim Idh Gham Ma'al Ghunnah Dengan Duh Harakat Man Khashiyar Rahmana Bil Ghaybi Wajah Abi Kalb Munib Ud Khulu Habis Salam Dhalika Yawmul Khulud Baik Ud Khulu Kenapa Baca Ud Sedangkan Takde Baris Depan Pun Kenapa Tak Baca Ad Kenapa Tak Baca Id Sebab Kalau Kita Jumpa Yang Macam Ni Yang Kita Tak Tahu Nak Mulakan Dengan Apa Kita Tengok Huruf Ketiga Berbaris Apa Bila Huruf Ketiga Berbaris Depan Kita Baca Ud Khulu Bila Huruf Ketiga Berbaris Atas Atau Bawah Kita Akan Mula Dengan Bawah Id Bila Berbaris Depan Kita Mulakan Dengan Baris Depan Ud Khulu Habis Salam Zalika Yaumul Khulud Kalau Kalau Kubra Lahum Mayasha Una Fiha Waladayna Mazid Lahum Mim Kosong Bertemu Mim Sabdu Id Gham Mith Lain Soghir Dengan Dua Harokat Yasha Una Yasha Una Adalah Satu Kalimah Hamzah Dengan Ombak Rindu Dalam Satu Kalimah Jadi Mat Wajib Mut Tawshil Empat Atau Lima Harokat Yasha Yasha Una Fih Waladayna Mazid Waladay Huruf Lin Mazid Pastikan baca Melantun Lahum Mah Yasha Una Fih Waladayna Mazid Baik Alhamdulillah Kita dah Belajar Satu Per Satu Ayat Satu Per Satu Hukum Tajwid Secara Terperinci Dari Ayat 16 Hingga Ayat 35 Jadi Sekarang Kita akan Praktiskan Semula Kita akan Baca Semula Apa yang Kita dah Pelajari Sebentar Tadi Baik Jadi Tuan-tuan dan perempuan Sekali lagi Saya minta Pertolongan Saya minta Bantuan Dan Bantuan dari Tuan-tuan dan perempuan Untuk Tolong Share live Kita pada Petang ini Semoga Lebih ramai Lagi Yang akan Join Kita Lebih ramai Lagi Yang akan Sama-sama Dapat Manfaatnya Ini adalah Perkara Yang Baik Perkara Yang Baik Jadi Kita Dituntut Kita wajib Untuk berda'wah Mengajak Kawan-kawan kita Untuk Sama-sama Kita mendekati Al-Quran Bila kita Mendekati Al-Quran Bermaksud Kita mendekati Allah Bila kita Mendekati Allah Kita mendapat Pahala Kita ajak Orang mendekati Allah Orang tu dapat Pahala Kita yang Mengajak pun Akan sama-sama Dapat Pahala InsyaAllah Baik Jadi kita akan Mulakan dengan Lafaz Isti'adah Dari awal Kita akan baca Bersama-sama InsyaAllah A'udzubillahimina Shaitanirrajim Walakad Khalaqanal Insana Wa na'alam Ma tuwaswisu Bihi Nafsuh Wa nahnu Aqrabu Ilayhi Min Hablil Warid Ith Yatalakal Mutalakiyani An Al-Yamini Wa An Al-Shimali Ka'id Ma Yelfizu Min Qawlin Illa Leday Hira Qib Al-Aqid Al-ification Waj continued Thakratul Al-Mawt Bil Hal Al- unforgettable 什么 Ladakh Ya うん Ba layud Al-Ba Taka Al-Ba Yama � Yraw Sa Yaman وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِكُمْ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِيلُهُ هَذَا مَا لَدَيَ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ أَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرٌ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدٌ قَالَ قَرِيلُهُ رَبَّنَا مَا أَطَغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي بَلَالٍ بَعِيدٌ قَالَ لَا تَخْتَشِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٌ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٌ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوْوَابٍ حَكِيرٌ من خشي الرحمن بالغيب وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٌ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمَّا يَشَاءُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi begitulah sedikit sebanyak ilmu tajwid ilmu Al-Quran yang dapat kita pelajari pada petang ini walaupun satu muka surat tetapi insyaAllah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat sana insyaAllah jadi macam mana cara nak bagi ilmu ini bermanfaat jangan matikan untuk diri sendiri tapi sebar-sebarkan panjang-panjangkan kepada kepada yang lain insyaAllah lebih ramai lagi yang mengamalkan kita yang kita yang kongsikan kita pun sama-sama akan dapat manfaatnya insyaAllah baik jadi terima kasih tuan-tuan dan perempuan sebab join live kita dari awal hingga ke akhir jangan lupa untuk terus like dan follow page Fatiha dan jangan lupa untuk terus mengikuti kelas kita setiap hari jam 3 petang secara live boleh tengok semula siaran ulangannya pada jam 10 malam dan pada jam 7 pagi insyaAllah baik jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama jom join jadi Ahli Cepat Quran jadi banyak dia banyak kelebihan-kelebihan kalau jadi Ahli Cepat Quran apa dia antara kelebihan-kelebihan kalau jadi Ahli Cepat Quran baik jadi siapa-siapa yang jadi Ahli Cepat Quran tuan-tuan dan perempuan akan dapatkan dua buah buku yang ini buku asas dan buku tajwid macam saya cakap awal-awal tadi kan buku ni nanti kita akan hantar ke rumah tuan-tuan dan perempuan kemudian kita ada bagi sekali dengan rakaman pelajaran tersebut rakaman pelajaran yang mana kita dah masukkan ke dalam grup telegram ke dalam grup facebook dan aplikasi Cepat Quran jadi sangat-sangat mudah nak belajar kita bagi buku kita bagi dengan video rakaman pelajaran tuan-tuan dan perempuan akan feel dia rasa macam duduk dalam kelas yang betul macam tuan-tuan dan perempuan duduk dalam kelas sebab apa? sebab cara penerangan video tersebut betul-betul kita terangkan macam macam live secara live baik dan juga tuan-tuan dan perempuan diberikan kebenaran untuk mengakses ke dalam grup telegram grup facebook dan aplikasi Cepat Quran aplikasi Cepat Quran yang sangat-sangat mudah tuan-tuan dan perempuan misalnya kata kalau tak buka buku sekalipun kita boleh buka handphone sahaja dalam tu semua kita dah masukkan apa yang kita dah rakamkan baik kemudian tuan-tuan dan perempuan kita ada bagi sekali dengan rakaman 30 juzuk pelajaran Al-Quran bertajwid kemudian tuan-tuan dan perempuan istimewanya siapa-siapa yang jadi ahli boleh dengarkan bacaan boleh cek bacaan Quran macam mana nanti saya akan tunjukkan nombor telefon apa-apa urusan boleh berurusan dengan nombor nombor tersebut nak dengarkan bacaan Quran beritahu Assalamualaikum Ustaz saya nak dengarkan bacaan nak cek bacaan Quran sama ada betul kesalah baik nanti kami akan aturkan masanya yang sesuai kita akan buat one by one secara video call insyaAllah ok baik jadi apa dia nombor telefon kami nombor telefon kami 011 1621 77 97 baik jadi saya ulang sekali lagi ini nombor kami 011 1621 77 97 boleh whatsapp boleh simpan dulu kalau nak simpan siapa-siapa yang belum jadi ahli jom sama-sama join jadi ahli cepat Quran banyak kesetimewaannya kesetimewaannya yang kita akan kita nak gunakan ini sebagai bekalan kita siapa yang akan membimbing kita nanti di hari akhirat siapa yang akan temankan kita nanti dekat dalam kubur yang mana kita duduk sorang-sorang kita masa itu tak ada pertolongan tak ada keluarga tak ada ibu bapa tak ada anak-anak Al-Quran lah yang akan menemani kita jadi selagi orang cakap sementara masih sempat lagi jom sama-sama kita gunakan peluang ini untuk kita belajar Al-Quran baik jadi ini nombornya siapa-siapa yang nak jadi ahli cepat Quran ataupun siapa yang dah jadi ahli cepat Quran pun sama juga tak ada masalah boleh ajak saudara mara anak-anak ibu bapa untuk sama-sama jadi ahli cepat Quran jadi ini nombornya 011-1621-7797 siapa-siapa yang daftar jadi ahli cepat Quran ataupun siapa yang nak minta penajaan yang tak mampu nak bayar RM250 jangan risau whatsapp juga kami whatsapp juga kami minta penajaan minta je tak ada masalah jangan takut jangan segan insyaAllah akan ada bantuan untuk anda dan kepada mereka yang mungkin ada rezeki yang lebih nak kongsikan bersama boleh juga whatsapp bagitahu nak bagi penajaan ataupun nak bagi sumbangan tak kisahlah tak kisah tak kisah tak perlu RM250 pun tak apa berapa yang ada kan kita tak kisah nilai itu yang kita nak adalah pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan kita yang kita nak itu baik jadi saya rasa cukup lah untuk hari ini insyaAllah kita akan bertemu lagi esok untuk sambung ke muka surat 520 tapi sebelum itu tuan-tuan dan perempuan kita ada keluarkan tudung bawal eksklusif siapa-siapa yang nak tengok boleh pergi terus ke facebook dan instagram fatihaskar kita ada keluarkan tudung yang baru sangat-sangat cantik ada pelbagai corak pelbagai design pelbagai warna yang pasti memang sangat-sangat cantik kalau nak tengok sendiri tuan-tuan dan perempuan boleh whatsapp 0196201989 insyaAllah ok baik jadi saya rasa cukup lah untuk hari ini sekadar yang baik itu datangnya dari Allah yang silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang pengajian petang-petang ini jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat mengaji Quran ingat cepat Quran seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa kita lagi insyaAllah Assalamualaikum memperkenalkan kaedah Al-Barki satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid antara keunikan kaedah ini